Ketika Jepang invasi, Kihasim Asari Anti Seikiri Menolak menundukan badan kematahari setiap pagi Menentang puja-puji bagi kaisar sang penjara negeri Apalagi menganggapnya sebagai amaterasu homikami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Rokogiyai para ulama, panikya, renher, bu, dan lesbumi saya harus berterus terang Karena ini kan urutnya NU ya Jadi judul menuluk saya adalah sahabat NU Judul puisinya orang-orang salunan tapi temanya sahabat NU Belum berarti juga sahabat Belum berarti panikya sudah nanti isi saya ini panjangnya 15 menit kemudian tadi dibilang mas 10 menit aja ya oh ya, terus mau naik 5 menit aja ya mas kalau 5 menit nanti namanya bukan seabad NU setenap abad NU seperti seabad NU jadi saya serahkan ke panita RKNU Resbu saya gak tau ini apakah ditawar menjadi pendek itu karena gak ada pisaroknya jadi bagaimana ini begitu anda bosankan selesai ya begitu ya apa namanya pengarah acaranya programnya nanti malah yang saya akan jadul juga jangan bikin onar ya ini ya bikin onar hanya bukan rahasia apakah ini termasuk majab onar atau sudah saya gak tau tapi jangan khawatir karena nanti saya berhenti di tengah jalan ada Instagram saya ada Youtube ada apa namanya oh ya kemarin diundang PKB kemarin diundang PKB utuh bahkan disuruh satu setengah abad jadi disuruhnya ditambahin nanti kalau gak utuh pandangan bisa pengen onar putus tanggal 8 saya tampil sama Kang Jadul juga ya ya gusyamnya bisa aja kalau yang sepalu nanti tidak kesana gusyamnya begitu perjanjiannya pindah-pindah ya pandangan gosen saya suruh berhenti gitu aja selesai ya kalau gosennya baru seperempat abad berarti NU-nya baru seperempat abad di puisi saya begitu ya temanya memang seperempat Mas Panitya begitu ya perjanjiannya ya ini setengah kan bisa mekat-mekat oke serius-serius serius kan jelera serius orang orang salungan cek 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 kita bisa bukasin mudah cek 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 bantuk ini oke orang orang salungan orang-orang salungan berkhidmat kepada bintang sembilan bintang kajem rasul mematul nur inti tawasul bintang kulabak roshidin sebening kebenaran adil bintang as wajah bercahaya empat madat dalam meraga orang-orang salungan menggegang jaringan tambang asmal husna di kedua ujungnya meraju persaudaraan sesat demi hablu minna wah dan hablu minan nas terjaga orang-orang orang-orang salungan bangun dari bumi nusantara bergerak dan berdaya membangun peradaban dunia orang-orang 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 yang sepertiga berhenti di sini karena lanjut jawab karena faktanya NU di Indonesia itu di luar jatah dan sejarah yang saya pelajari malah tak dapak dapak ya tak tambahin itu ternyata menurut saya peradaban itu tidak hanya dibangun dengan keadaban dengan sepanjang faktanya kita harus bergerak faktanya kita berada di wilayah kekerasan tapi sebelum disitu ini berikutnya dulu komite hijab karena temanya komite hijab ini pesan sponsornya ini yang tadi peradaban dunia seabad silam dari pulau madura santri asad mengemban amanah sang saipora membawa tasbih dan tongkat sebagai penanda bagi hadratus sah meneroka saatnya bangkit kaum ulama kemudian dari bangkalan bertandang gresik terpercik pasuruan membilang juga jombang juga manang sembarang kudus laseng ciremon mendatangan orang-orang saluran bermunajat di Surabaya bermubatat melayarkan komite hijas melancang terlalu bergerak kudus terus nugerah terus lamin terus terus lagi ber ke orang-orang bermuatat di Surabaya bermuat bakat melayarkan komite hijas mengejar gelombang ganas menyusuri selat teluk dan samudera hingga tiba di tanah suci yang telah dikepung bagai gulun waha wakti orang-orang sarungan menggelar hujah di pandangan pasir yang resah mengulai tafsir sirik dan bid'ah mengulai tafsir sirik dan bid'ah amir tak merusak jejak sejarah di masa silam tak membutakan pandangan ke masa depan seperti itu lanjut dulu ketika kolonial yang baru penjajahan membangun ini brutal seperti luka mana-mana menebal bersama saudara sebangsa orang-orang sangat merawatnya bersama bersama sangat kerabat secita-cita orang-orang salunan merumat hasrat merdeka membangkikan laster hismullah membangunkan barisan syabilah bersama wirid dan doalah kaum ulama merupa yisik zikir salawat serta asma memahat semangat merah di dada memilih niat putih di jiwa mengibarkan panji-panji kebebasan membangun cinta tanah air dan bangsa sebagai rumah ibadah sepanjang masa penuh matang minyak iman habis ini saya hapik untuk bus tapi pri memori aja ya oke kalau saya kan aku nggak yang saya kan sepatulnya oke lanjut ya blablabla baca jidik ya oke ini masuk ya ya semirikus ya ya Ketika Jepang invasi Menolak penundukan badan kematahari setiap pagi Menentang puja-puji bagi kaisar sang penjara negeri Apalagi menganggapnya sebagai amaterasu omikami Apalagi nilai kejaban Jepang Amaterasu omikami Sebab ruku cuma untuk ilahi Biar jima disiksa Raga dianiaya Jemari tangan Diremuk bersendianya Dicebloskan ke dalam penjara Dicombang mojokerto dan pasurwan Orang-orang salman tetap menawan Ditasik maya Jengjengang mustafa menggugat Segeri Merusak tohid Mengacukan iblat Lantas menyusun siasat Tidak menyabutase mencuri aparat Demi Membebaskan para pejuang yang disekat Menyuruh sandri Berlatih silat Ngaji tarikat Mengumpulkan senjata tajam bersiap-siap Ketika penguasa mengirimkan putusan Dia sandra sekalian Baru dilepaskan Setelah senjatanya ditawan Tiga Opsir Jepang Binasa Sebab hendak menangkap paksa Satu dilepaskan Dan melapor kepada pembendan Kiyari Menuntut jawa merdeka Hingga Pecah perang Di Singapurna Pecah perang Di Singapurna Pecah perang Di Singapurna Selatus Pejuang Gugur Sebagai kesuma Entah di Medan Laga Di Siksa Atau di Bantai Di Penjara Sepuluh lainnya Tiga Pilih yang dibilang Keijarul Lihat kamu Baca Orang kacarungan Ya Mau ngangkat sarung Ya Kejanaan Mustafa Satrinya Peratus meninggal Di Medal Perang Maupun di Siksa Maupun di Sejarah Ada sepuluh Sepuluh lagi nih Nah nasibnya mudah Nasibnya ya Mirip-mirip saya lah Sepuluh lainnya Kehilangan ingatan Atau penglihatan Saking kecilnya perang Membangun peradaban Selebihnya Sembilan ratus warga Ditangkap Semenang-menang Bersama Dua puluh dua santri Kiai di bawah Jakarta Untuk diakhiri Tapi Jejanya Tak terlacak Hingga Hari ini Usai mereka Bertiri Masih terus Diluda paksa Belanda Mengadu Gomba Anak-anaknya Nikah Mencerai berikan Darah dagingnya Tapi Orang-orang Orang-orang Saruman Terus bergaya Mengibarkan Resolusi Jihad Sehantai Kota Menguatakan Semangat Mahlawan Seperti Dulu Negara Yang Bupati Serang Rela Bergera Ke Gunung Karang Komandan Brigade 1 Tirtayasa Gugur Sebagai Brigjen Anum Erta Penguasa Fone Andi Matanyuki Menggalang Raja-Raja Israel NKRG Meski Tahtanya Dilampas oleh Belanda Dibuang Rante Bawasan Warga Penguasa Lu Andi Jema Menggalang Perlawanan Ternate Diasingkan Dari Barus Bangsan Arifin Pohan Mengomandoi Laskar Hispulah Di Jalan Timur Dan Jalan Tenah Yair Masnur Memimpil Barisan Yair Yair As'ad Memimpil Laskar Santri Orang-orang Salungan Terus Mengabdi Tiada Henti Orang-orang Salungan Terus Mengabdi Tiada Henti Orang-orang Salungan Terus Mengabdi Tiada Henti Walau Orde Lama Memungkiri Orde Baru Orde Baru Orde Baru Tak Mengakui Orde Reformasi Mempercundang Orang-orang Salungan Terus Mendekat Kesetiaan Orang-orang Salungan Terus Mendekat Kesetiaan Walau Di Dalam Kehidupan Kadang Jadi Rujukan Kadang Cuma Cadangan Di Parlemen Kadang Jadi Suplemen Kadang Cuma Komplemen Di Kabinet Wow Di Kabinet Orang-orang Salungan Kadang Digerak Indah Sebagai Karvet Kadang Cuma Berlakukan Sebagai Disipasong Kianya Dipasong Disana Presiden Yang Dineser Maksa Orang-orang Salungan Tetap Terima Terima Orang-orang Salungan Terus Mengakti Tiada Henti Para Santri Mengaji Toleransi Mendaras Moderasi Menjaga Rumah Ibadah Aneka Agama Bahkan Rela Meledak Sebagai Tumpal Terorisme Radikal Orang-orang Salungan Berbegangan Kepada Asmaul Husna Berjimpat Kepada Bintang Sembilan Bangkit Dari Nusantara Menjaga Peradaban Indonesia Assalamualaikum Kepada Kepada Bintang Presidente Bintang Bintang Hempah